Terus yang kedua, saya pernah membaca dari kisah sahabat, bahwasannya di dalam perdagangan itu tidak boleh menjual melebihi dari 100% Contoh 10 ribu dijual dengan 20 ribu, itu masih boleh, tetapi lebih dari itu tidak boleh lah Tapi dari kita sahabat itu, dari Usman, saya pernah lupa dari sahabat itu, dia menjual 1 dirham, dijual dengan harga 3 dirham Dia niatkan 1 dirham untuk modal, 1 dirham untuk keuntungan, dan 1 dirham untuk impak begitu, Pak Mungkin itu saja pertanyaannya terima kasih, Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik, terima kasih Setelah Pak Luqman, kita akan melakukan telewicara Assalamualaikum Assalamualaikum Terputus Ya, nampaknya terputus ya, mungkin sinyalnya barangkali Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, dengan Ustadz Akrim Oh, betul ya Ya, Ustadz Akrim, mana dimana sekarang? Sekarang saya di Malang Oh, di Malang ya Dalam program apa, Pak? Ini kita bersama-sama guru-guru ngontor Dengan guru-guru ngontor, refreshing ya, hijrah Untuk suasana baru dan semangat baru Nah, Pak Akrim Kami sedang membahas tentang berbisnis dengan ahlak Rasulullah Kira-kira menurut pandangan Pak Ustadz Akrim Bagaimana tentang bisnis ala Rasulullah tadi? Saya kira itu sangat menarik sekali Bisa ditiru Tetapi harus Juga kita ingat bahwa Rasulullah dalam berbisnis itu selalu berdasar kepada masalah kejujuran Jadi disana Rasulullah berbisnis itu dengan dasar jujur Tidak ada penipuan Tidak ada wish Tidak ada apa namanya Sesuatu yang disembunyikan dari apa yang dibisniskan itu Artinya tidak menyembunyikan cacat Dan tidak menyembunyikan sesuatu yang mungkin kurang disenangi oleh yang membeli itu Ini dasarnya Kemudian dasarnya yang lain juga Rasulullah di dalam berbisnis itu selalu menguntungkan ya Antara pembeli dengan yang menjual itu Yang menjual untung dengan harga yang pas Kemudian yang membeli juga tidak terlalu mahal dalam membeli Ada fenomena menarik Pak dalam konteks masyarakat Indonesia Misalnya contoh Makassar Makassar yang kemudian sukses bisnisnya di Jakarta ya Menjadi populer Atau Wong Solo justru uniknya adalah dimulai di Medan misalnya ya Bubur Madura justru marak di Jakarta dan laris misalnya Orang Madura Orang Tegal berbisnis di Jakarta dengan warung Tegalnya Ini hal yang unik dalam konteks itu Misalnya seperti tadi Warung Magang juga Warung Padang Warung Padang Iya Nah seperti Wong Solo Apa Pak Puspo orang Solo Tapi mulai berisnisnya dengan dagang di Medan Bapak bagaimana melihat atau motret hal ini Pak? Saya setuju dengan Pak Puspo tadi Bahwa apabila saya keluar dari daerahnya sendiri Saya mempunyai Satu tingkat yang kuat dan lebih berani dalam berusaha Dan bersungguh-sungguh dalam usahanya itu Maka dia juga bersukses dalam hal ini Saya kira seperti yang dikatakan Helmi juga Pak Helmi Syafir Tajiniwad dan Aman Tufariku Itu kita pergi kemudian kita mendapatkan sesuatu Dan apa namanya Nah Pak Ida Budi Di Salah Pantai Syiru Itu juga seperti itu Maka Dalam berbisnis dari satu tempat ke tempat lain Itu memang satu unsur untuk mendapatkan kesuksesan Bahwa kemudian setelah bisnisnya sukses Dan kemudian juga dapat rezeki yang lain Dapat tambah isi juga Tidak masalah Pak ya Ya saya kira tidak Baik terima kasih Ustaz Akrim Terima kasih Terima kasih Pemirsa demikian perbincangan dengan Ustaz Akrim Mariat Beliau ketua IKPM Ustaz Ikatan Keluarga Pondok Modern Ikatan Ketua Alumni Pondok Modern Gontor Yang sekarang sedang keliling Jawa Timur Yang membawa Ustaz-Ustaz Ya subhanallah Ya Pak Busbo bagaimana menanggapi ini Jadi dialog tadi dengan Pak Ustaz Akrim Mariat Pak Jadi juniornya dari Pak Keiji Masum Yusuf Ya Karena Kak Kalau Jira itu kan juga banyak ya Mungkin Juga secara Apa ya Secara rohani juga Itu memang beda dengan Yang saya alami Ketika kita di rumah Itu beda dengan kita ketika pergi juga Sehingga Untuk membangun segalanya itu lebih mudah Artinya membangun juga Bisnis Apalagi bisnis yang islamik Itu saya kira Dimulai di Di luar Lebih daerah itu Lebih ada Lebih mengena dan ada Tambah ada semangat Ada semangat Itu juanya tinggi itu Baik pertanyaan dari Pak Lukman Mungkin Pak Helmi dulu ya Pak Mahfud Jelani Silahkan Tentang Dia betul gak bahwa sebelum Rasulullah Tidak ada hijrah Bahwa yang ada adalah hijrah dari masyarakat Ketak Gitu ya Lalu bagaimana dengan Dengan dagangnya itu yang Tidak boleh lebih dari 100% Ya Saya Pertanyaan Pak Lukman itu Saya tidak tahu apakah Hadis apakah Aku Al-Sohaba atau bagaimana Yang jelas Hijrah selalu ada Kita selalu Berhidup secara dinamis Mungkin Ini barangkali Ini adalah derivasi dari hadis Bukan hadis sebetulnya Itu juga hadis yang do'if Yang mengatakan bahwa Ketika Rasulullah perang Usai perang badar Kan dikatakan Ini pasti perang terhebat Dalam dunia Islam Rasulullah bilang tidak Ada yang lebih hebat lagi Yaitu perang hawa nafsu Dan itu selalu diguar gemurkan Sesungguhnya itu hadis Hadis do'if sebetulnya Kalau yang sejauh yang saya belajari Itu justru dibesarkan oleh Kaum orientalis Tujuannya apa? Supaya umat Islam tidak berani lagi Sesemangat perang badar Perangi sajalah hawa nafsu kamu Dan kita selalu kalah dengan hawa nafsu Dan tapi juga kalah dalam peperangan Baik Iya pertanyaan yang kedua Nanti akan dijawab oleh Pak Mahfud Jalini Namun ada yang akan numpang lewat Pemirsa jangan-jangan Kita lanjutkan perbincangan kita Terima kasih Anda masih setia bersama kami Dan bagi pemirsa yang bergabung Kami ingatkan bahwa Dalam rangka memperingati Hari Maulir Nabi Kami sekarang sedang membahas tentang Berbisnis dengan ahlak Rasulullah Tadi sudah kita mulai Ada pertanyaan dari Pak Lukman ya Pak Mahfud Jalini mungkin bisa menjawab Ya saya kira langsung saja Ya bahwa untung tidak boleh lebih dari Satu fan apa betul gitu Sebetulnya kita gembira Dengan sekarang juga pemerintah Setelah era 2000 Perbankan syariah Begitu pesat Nah inilah yang kita Lebih dahulu tetangga kita kan Malaysia Semua sudah sistem syariah Asuransi syariah Bank syariah Nah sekarang ini Indonesia sudah Hampir semua bank sudah membentuk lagi Bank syariah Ini juga salah satu barangkali Untuk ekonomi umat Islam Tadi kalau ada pertanyaan Tidak boleh untung 100% Memang lebih dari 100% Karena kalau kebetulan Saya juga bergerak di bidang Umroh haji Karena saya bukan menganggap bisnis itu Itu adalah membimbing Perjalanan ritual Jadi kita juga mengambil Untung kita tidak pikirkan dulu Yang penting tidak rugi Biasanya Di Kalau sudah sukses Di dalam pengurusan haji Atau umroh Kita dapat side Side bisnis Daripada Kepuasan orang yang kita Gayani keberangkatan Seharusnya memang seperti itu Semangatnya Pak Tapi ada juga pemimbing Atau apa Penyelenggara itu yang Memanfaatkan Orang yang mau ibadah Misalnya Dam juga harganya dilebihkan Dan sebagainya Jadi menjadi objek bisnis Tapi bukan dari pengusahanya itu Biasanya memang Kadang-kadang Pemandu mukimin Mukimin disana Ya Padahal sudah ketentuan Dari pemerintah Arab sendiri Hanya 100 dolar Umpamanya Baik Pak Pusbo Menurut Pak Pusbo Gimana Kalau semangat itu Misalnya kayak tadi Pada masa Rasul itu 300% 100% Kembali modal 100% untung 100% untuk amal Kalau Pak Pusbo Mungkin beda Barangkali ya Dalam hal ini Ya saya kira Bisnis itu adalah Bid-bid solution Artinya Untung sama untung ya Jadi Kita memang Apa namanya Memerentukkan harga itu Juga Kita sesuai dengan Apa Dengan pasar yang ada Tapi yang jelas Kita memang Menjual Memang tidak Terlampau Untuk Kita hanya Sebagai keuntungannya Tapi yang jelas Betulnya Setelah bagaimana Setelah justru Bagaimana Keuntungannya itu Itu Jalan-berangkat Jalan Allah Itu yang Sebenarnya Substansinya Itu begitu Untuk Bisnis yang Islam Berapa 100% Bisnis Untuk Judi Barangkali Bandar Judi Kalau Bisnis Betul Saya yakin Saya Kebetulan Dari SD Sudah Coba Pengusaha Ya Coba Berusaha Enggak Enggak Ada Bisa Ya Baik Ya Ada Yang Tepan Kita Kemudir Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Haji Abdul Kadir Tanjung Priok Yang punya Tanjung Priok Kali Nih Assalamualaikum Bapak Narasumbar Waalaikumsalam Silahkan Ini menarik Sekali Tentang Hijrah Dan Bisnis Indonesia Ini Mayorita Islam Tapi Ada Sedikit Yang Kurang Pasangan Dihadaki Apa Yang Di Apa Yang Diamanahkan